Sialan, mendengar perkataan Su Yan, Oh Yunlong mengumpat dalam hatinya. Jika lain waktu, Oh Yunlong pasti akan menghampiri dan menamparkan Su Yan dengan keras. Dia benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Pada saat ini, Oh Yunlong tidak berani menatap Vicious. Namun, dia bisa merasakan bahwa Vicious sedang menatapnya. Setelah itu, Oh Yunlong dengan marah meraung ke arah Su Yan. Bajingan, dia berjalan. Aku hanya memintamu untuk menemani Limau dan Nisen ke wilayah timur. Kapan aku memintamu berurusan dengan Kaisar Agung? Dan, kapan aku memintamu membawa ibu dan saudara perempuan Kaisar Agung kembali ke kota Nagasuci? Anda bertindak atas inisiatif Anda sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Setelah mengatakan ini, Oh Yunlong menatap Sifeng dan menjelaskan dengan wajah muram, Kaisar Agung, memang seperti yang aku katakan. Su Yan bertindak atas inisiatifnya sendiri. Kalau salah, aku akan tersambar petir. Mendengar kata-kata Oh Yunlong, Sifeng berkata, Ben Sao, jangan khawatir tentang ini. Sifeng melanjutkan, apapun yang terjadi, Su Yan harus mati. Namun, setelah meninggal, jiwanya tidak akan padam dan akan dibakar oleh kobaran api yang berkobar. Saat Sifeng menyelesaikan kalimatnya, Su Yan yang tengah berlutut di tanah langsung dilalap api merah darah yang mengerikan. Ah, 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 teriakan melengking menggema di seluruh aula besar Nagasuci. Setelah mati, jiwanya tidak akan padam dan akan dibakar oleh kobaran api. Banyak orang di aula besar Nagasuci menggumamkan kata-kata ini pelan sebelum mereka menghirup udara dingin dalam-dalam. Mereka tentu tahu bahwa rasa sakit karena jiwa seseorang terbakar oleh amukan api itu lebih buruk daripada kematian. Ceritan Su Yan baru permulaannya. Ampuni aku. Ampunilah aku, Kaisar Agung. Ampunilah aku, Kaisar Agung. Saya hanya mengikuti perintah. Ampunilah aku, Kaisar Agung. Ampunilah aku, Kaisar Agung. Saya salah. Aku tahu aku salah. Su Yan memohon belas kasihan di bawah rasa sakit yang luar biasa karena terbakar oleh kobaran api. Namun, ini baru permulaan. Tak lama kemudian, Su Yan terbakar sampai mati dalam api berwarna merah darah. Namun, penderitaannya belum berakhir. Sebaliknya, itu baru permulaan. Ceritan awalnya tidak berhenti lama. Ah, 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 ah. Pada saat ini, teriakan yang sangat melengking dan serak bergema di aula besar Nagasuci. Mendesis. 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 Terdengar desahan di aula utama Nagasuci. Ini memang metode dari pria kejam yang legendaris. Menyinggung orang yang kejam ini tidak semudah kematian. Itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Si Feng kemudian mengabaikan Su Yan dan membiarkan api merah darah menyala di aula utama Nagasuci. Dia membiarkan ratapan hantu bergema di aula. Tak lama kemudian, tatapan matanya perlahan menyapu aula besar Nagasuci. Pada saat ini, setiap orang yang tersapu oleh tatapannya merasakan hati mereka bergetar. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang telah mengejeknya sebelumnya. Hati mereka dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Demi mengambil hati Yin Wu Ji, mereka malah mengejek dan menyinggung orang yang begitu kejam. Saat itu, orang kejam ini berkata akan pergi dalam waktu sepuluh tarikan napas. Mereka menyesal tidak mendengarkannya dan tetap tinggal di sini. Namun, Si Feng tidak membalas dendam kepada orang-orang ini. Pandangannya sekali lagi tertuju pada Wakil Presiden Arcana Revenir Guild, O. Yunlong. Kaisar yang agung. Agung. Pada saat ini, tubuh O. Yunlong bergetar hebat lagi. Lututnya lemas dan dia langsung berlutut di hadapan Si Feng. O. Yunlong benar-benar takut. Jika orang kejam ini tiba-tiba berniat membunuhnya, dia akan berakhir seperti Yin Wu Ji dan O. Yunlong. Sebagai perbandingan, Yin Wu Ji masih lebih baik. Kematiannya sudah berakhir. Yang paling tragis adalah Su Yan. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak bisa. O. Yunlong adalah pemurni Arcana Level Dewa Tingkat 8. Namun, kekuatan jiwanya telah mencapai Level Dewa Tingkat 9. Tentu saja, dia bisa mendengar jiwa Su Yan terbakar oleh api. Di bawah ratapan yang sangat melengking, dia terus-menerus memohon kepada orang yang kejam itu agar jiwanya lenyap. Akan tetapi, melihat penampilan orang yang kejam itu, sepertinya dia tidak berniat membiarkan Su Yan begitu saja. Konon katanya jika seseorang menyinggung orang kejam ini, jiwanya akan menderita siksaan abadi yang lebih parah dari kematian. Selama-lamanya. Pada saat ini, O. Yunlong membuka mulutnya lagi dan memohon pada Si Feng dengan getir. Kaisar Agung, tolong ampuni nyawaku. Orang tua ini, orang tua ini mengenal muridmu, Grandmaster Xiao Tianyi, dan bahkan pernah berdiskusi tentang Dao of Refinement dengannya. Aku harap yang mulia dapat mengampuni nyawa orang tua ini demi Grandmaster Xiao Tianyi. Namun, saat O. Yunlong baru saja selesai berbicara, tiba-tiba terdengar desahan dari atas. Tidak ada gunanya, O. Tua. Ini, ketika O. Yunlong mendengar suara itu, wajah tuanya tiba-tiba berubah, dan dia mendongak. Bukan hanya O. Yunlong, semua orang di Aula Utama Naga Suci juga mendongak. Seseorang mengenali suara itu dan berseru, Tianyi. Guru Xiao Tianyi. Itu benar, itu suara guru Xiao Tianyi. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tuan Xiao Tianyi. Tuan Xiao Tianyi. Semua orang di benua langit luas tahu bahwa Xiao Tianyi adalah Master Pemurnian Arcane nomor satu di dunia. Dia adalah satu-satunya Master Pemurnian Arcane level 9 Kaisar di benua langit luas. Segera setelah itu, semua orang melihat seorang pria mengenakan jubah penyempurnaan misterius berwarna putih muncul di udara. Di samping pria itu ada seorang gadis kecil yang tampak berusia sekitar 10 tahun dan penuh dengan energi spiritual. Meskipun dia masih muda, alam bela diri daunnya telah mencapai puncak alam bela diri suci bintang sembilan. Tuan Xiao Tianyi. Saat Xiao Tianyi muncul, seseorang berseru lagi. Tuan Tianyi, selamatkan nyawa orang tua ini. Pada saat ini, Ouyunlong menatap Xiao Tianyi yang muncul di udara dan buru-buru memohon. Namun, Xiao Tianyi perlahan menggelengkan kepalanya ke arah Ouyunlong di bawah dan berkata, O tua, ini semua salah serikat pemurnian arcane-mu karena telah menyinggung tuanku. Kau harus menanggung akibat dari kesalahanmu. Kata-kata Xiao Tianyi sangat jelas. Dia tidak akan memohon belas kasihan untuk Ouyunlong. Sebaliknya, ia ingin mereka menanggung konsekuensinya. Ini, ini, guru Tianyi, ini. Ouyunlong awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xiao Tianyi perlahan menggelengkan kepalanya padanya dan berkata, O tua, tidak perlu mengatakan apa-apa. Hidup atau matimu, apapun nasibmu, tuanku akan mengurusnya. Setelah mengatakan ini, Xiao Tian sama sekali mengabaikan lelaki tua itu, Ouyunlong. Saudara laki-laki, pada saat ini, teriakan yang jelas terdengar dari gadis kecil di samping Xiao Tianyi. Gadis kecil yang penuh energi spiritual ini secara alami adalah Si Ling. 1772. Di mana ibu? Mendengar pertanyaan Si Feng, Si Ling menjawab, ibu lelah dan sedang istirahat. Tepat setelah Si Ling selesai berbicara, Xiao Tian berkata, jangan khawatir, tuan. Nyonya hanya sedikit lelah. Saya sudah menemukan tempat yang aman dan nyaman serta memasang penghalang agar Nyonya bisa beristirahat dengan tenang di sana. Mem, baguslah. Ekspresi dingin Si Feng meredah setelah mendengar kata-kata Xiao Tianyi. Dia mengangguk ringan. Kemudian, Si Feng menundukkan kepalanya dan menatap wakil presiden yang berlutut, Ouyunlong. Melihat Si Feng menatapnya lagi, Ouyunlong segera membuka mulutnya dan berteriak dengan hormat, Kaisar Agung. Saya. Ouyunlong ingin mengatakan sesuatu, tetapi Si Feng melambaikan tangannya dan memotongnya. Si Feng berkata, kau tidak perlu mengatakan apapun. Orang tua, kau bertanggung jawab untuk membawa ibuku dan adikku ke kota Nagasuci. Aku akan menggunakan kematianmu untuk mengganti penderitaan ibu dan saudara perempuanku selama ini. Ouyunlong mendengarkan dengan saksama perkataan Si Feng. Setelah mendengar perkataan Si Feng, raut wajahnya berubah drastis. Orang yang kejam ini telah menjatuhkan hukuman mati kepadanya, Ouyunlong. Ouyunlong buru-buru memohon, Ah! Tidak! Jangan! Kaisar Agung! Tak lama kemudian, Ah! Teriakan melengking lainnya bergema di aula besar Nagasuci. Di bawah tatapan mata orang banyak, wakil presiden terkenal dari main arcana Reviners Guild, Ouyunlong, tiba-tiba meledak. Darah berceceran di mana-mana, adegan itu sangat berdarah. Pada saat berikutnya, wakil presiden Ouyunlong juga berubah menjadi setumpuk pasta daging seperti presiden Yin Wuji. Semua orang di aula besar Nagasuci mendesah saat mereka menonton. Dua orang terkuat dari main arcana Reviners Guild di Holy Dragon City masih bersikap sombong dan menyambut para pahlawan dunia. Namun sekarang, mereka mati begitu saja. Terkadang, hidup memang seperti ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di saat berikutnya. Itulah mengapa saya katakan, hargai masa kini. Seorang kaisar bela diri memikirkan tentang kota Nagasuci yang penuh kegembiraan dari sebelumnya dan kemudian melihat pemandangan di aula utama Nagasuci. Dia tampaknya telah memahami sesuatu. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Ah! Ah! Kaisar Jiwiu! Anda adalah Kaisar Jiwiu! Ah! Jeritan kesakitan yang melengking dan menyakitkan terus terdengar dari tanah yang terbakar. Pada saat ini, di tengah jeritan kesakitan, kata-kata hantu dapat didengar. Ahli alkimia nomor satu di dunia, Xiao Tian, muncul bersama gadis itu. Ketika Xiao Tian memanggil pemuda itu sebagai Tuan, Su Yan, yang telah berubah menjadi roh jahat, akhirnya mengerti siapa orang ini. Dia akhirnya mengerti mengapa semua orang di aula besar Nagasuci, termasuk Ouyunlong, akan bersikap seperti itu di depan orang ini. Semua orang di dunia tahu bahwa Kaisar Jiwiu, orang paling berkuasa di benua Tianheng, telah terlahir kembali. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa Si Feng, orang kejam yang telah disakitinya, akan menjadi orang ini. Tidak heran gadis itu dengan tegas mengatakan kepadanya untuk tidak menyesalinya ketika saatnya tiba di negara kecil di wilayah timur itu. Aduh, aduh, ah, penderitaan yang lebih buruk dari kematian terus berlanjut. Ceritan melengking terus berlanjut. Pada saat ini, Su Yan sudah dipenuhi dengan penyesalan. Dia, Su Yan, awalnya adalah seorang Kaisar Beladiri di kota Nagasuci. Dia juga memiliki pendukung yang kuat, Ouyunlong. Selama bertahun-tahun, dia telah menikmati kejayaan yang tak terbatas dan dipuja oleh banyak orang. Awalnya, dia, Su Yan, bisa saja menikmati semua kejayaan, kemegahan, dan keindahan dalam hidupnya. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa karena kebodohannya, karena kebodohannya, karena kebodohannya, dia akan terjerumus ke dalam keadaan kutukan abadi seperti itu. Dia telah menderita kesakitan seperti itu. Kalau saja dia bisa memutar balik waktu, dia, Su Yan, tidak akan berani membawa kedua wanita itu ke kota Nagasuci sekalipun dia punya nyali 10 ribu. Saya, aku betulan, saya sangat menyesalinya. Ah, ah, ah. Berubah menjadi abu. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba bergumam. Tepat saat gumaman lembut Sifeng terdengar, jeritan menyedihkan dari api darah iblis tiba-tiba berhenti. Kemudian, api darah, bersama dengan kekuatan jiwa dan darah murni, kembali ke Sifeng. Segera, itu sepenuhnya diserap ke dalam tubuh Sifeng. Yin Wuji sudah mati, Ouyunlong sudah meninggal, Su Yan juga sudah mati. Apakah sekarang giliran kita, seseorang melihat sosok putih yang menyerap api darah ke dalam tubuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri? Apa yang akan dilakukan orang kejam ini kepada kita pada akhirnya? Seseorang berkata dengan gelisah. Aku mengejeknya tadi, apakah aku akan berakhir seperti Yin Wuji dan Ouyunlong? Atau mungkin, itu adalah Su Yan. Ketika wanita setengah baya yang cantik itu membayangkan penderitaan jiwa Su Yan yang dibakar oleh api darah dan teriakannya yang melengking, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Keheningan kembali menyelimuti Aula Utama Naga Suci. Suasana kembali terasa berat dan mencekam. Tidak seorang pun berani bernapas dengan keras hingga saat ini. Pada saat ini, kerumunan mendengar suara muda dan dingin bergema di Aula Utama Naga Suci. Ben Sao memberimu kesempatan untuk meninggalkan Aula Utama Naga Suci dalam sepuluh tarikan napas. Namun, sepertinya tidak ada yang tersisa. Ketika orang banyak mendengar hal itu dan mendengar orang kejam itu menyebutkan kejadian sebelumnya, hati mereka bergetar hebat. Dia akhirnya akan melunasi hutangnya kepada mereka. Ayah! 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 Pada saat ini, kerumunan di Aula Utama Naga Suci berlutut di depan orang kejam berpakaian putih itu. Dalam sekejap mata, semua orang kecuali Beiming Baisu, yang telah diampuni oleh Sifeng, berlutut di tanah. Melihat semua orang telah berlutut, Beiming Baisu juga bergerak dan berlutut di depan sosok putih itu. Kaisar Agung, tolong ampuni nyawaku. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah kesalahanku. Tolong ampuni nyawaku, Kaisar Agung. Kaisar Agung, asalkan Anda mengampuni nyawaku hari ini, Gunung Wanyuan bersedia mengikuti perintah Anda mulai sekarang. Kami hanya akan mendengarkan perintah Anda. Istana Tian Su juga bersedia melayani Kaisar Agung. Mohon maafkan kami, Kaisar Agung. Maafkan kami, Kaisar Agung. Tolong ampuni nyawaku, Kaisar Agung. Mulai hari ini dan seterusnya, aku hanya akan mengakui kamu sebagai Kaisar Agung. Setelah orang banyak menyatakan kesetiaan mereka, orang banyak pun mengikutinya. Mereka bersedia melayani orang yang kejam itu dan tunduk kepadanya. Mereka berharap dapat lolos dari musibah hari ini. Mem, sudah waktunya mengumumkannya ke dunia. Si Feng bergumam setelah mendengar kata-kata mereka. Si Feng kemudian mengumumkan kepada halayak, Aku, Kaisar Jiuyu, Yu Ming, dengan ini mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya. Aku, Yu Ming, adalah penguasa benua Tianheng, Kaisar Agung Dunia. Perintah Yu Ming adalah amanat surga. Perintah Yu Ming adalah amanat surga. Perintah Yu Ming adalah amanat surga. 1773. Perintah Yu Ming adalah amanat surga. Suara dingin dan tak dapat diganggu-gugat ini bergema di aula utama naga suci untuk waktu yang lama. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan sesuatu. Seolah-olah kata-kata dingin ini benar-benar seperti dekrit dari surga, menyebabkan mereka tidak dapat membangkitkan sedikitpun keinginan untuk melawan. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Setelah itu, suara pemujaan bergema terus-menerus di aula utama naga suci. Pada saat ini, kecuali Xiao Tianyi dan Si Ling yang berada di udara, semua orang bersujud dalam-dalam ke tanah sambil berseru dengan keras. Kekuatan spiritual Si Feng mengamati sekeliling, merasakan wajah sembilan puluh orang ini. Wajah mereka terus-menerus terlintas di benak Si Feng. Lalu, suara Si Feng bergema lagi. Selama bertahun-tahun di benua Tianheng, saya belum pernah mendengar ada orang yang menaklukkan benua Tianheng. Hari ini, aku umumkan di kota naga suci bahwa aku adalah penguasa benua Tianheng. Benua Tianheng akan menjadi wilayah kekuasaanku. Kalian semua datang dari seluruh benua surgawi yang luas. Beritahukan kepada dunia apa yang telah aku umumkan. Ya, Kaisar Agung. Ya, Kaisar Agung. Ya, Kaisar Agung. Setelah itu, suara-suara tanda terima kasih terdengar satu demi satu. Pada saat ini, tidak ada yang berani menentang perintahnya. Pada saat ini, banyak sekali orang yang diam-diam mendesah dalam hati mereka. Jika demikian, itu berarti orang yang kejam ini tidak akan membunuh mereka, dan mereka dapat dianggap telah lolos dari malapetaka besar ini. Hati banyak orang yang menggantung di udara perlahan-lahan menjadi tenang. Pada level mereka, dengan status dan kekuatan mereka, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Pada saat ini, banyak orang mulai bersuka cita dalam hati mereka karena mereka tidak seimpulsif 15 orang itu dan mencoba menyelinap keluar dari aula utama naga suci tanpa izin orang yang kejam itu. Pada akhirnya, mereka telah dilenyapkan. Kala itu, mereka telah berubah menjadi 15 mayat yang mengerut. Kini, ke-15 mayat itu telah lama menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Mereka yang dulunya adalah tokoh terkemuka, kini tidak memiliki apapun lagi di dunia ini. Sementara sebagian orang bersuka cita, mereka bahkan diam-diam mengejek ke-15 orang itu karena dianggap bodoh. Mereka sebenarnya menganggap diri mereka pintar dan mengira bisa menyelinap keluar dari bawah hidung orang yang kejam itu. Pada akhirnya, haf, hem. Ngomong-ngomong, siapa di antara kalian yang berasal dari wilayah selatan? Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Saya Kaisar. Saya dari daerah selatan. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Kaisar bela diri daerah selatan setengah bayah yang telah mengenali Si Feng segera menjawab. Aku Kaisar. Aku juga dari wilayah selatan. Saya dari ibu kota ke Kaisaran, dan saya juga dari wilayah selatan. Ada sebelas orang dari domen selatan yang datang dari domen selatan. Adapun kesebelas orang ini, sebagian besar adalah Kaisar bela diri bintang tujuh dan bintang delapan. Bahkan ada satu orang yang telah menjadi Kaisar bela diri bintang sembilan. Orang yang telah menjadi Kaisar bela diri bintang sembilan adalah kultifator setengah bayah yang telah mengenali Si Feng. Pada saat itu, Si Feng menunjuknya dan berkata, Kamu, kemarilah. Ketika mendengar kata-kata Si Feng, Kaisar bela diri setengah bayah itu terkejut. Dia merasa gelisah dan berkata pada dirinya sendiri, Mungkinkah? Mungkinkah? Dia tahu bahwa Tanah Suci Feng Mi kita dekat dengan keluarga Ling. Jadi, alasan mengapa Kaisar bela diri bintang sembilan ini tahu bahwa Si Feng adalah Kaisar Jiu Yu dan Yu Ming adalah karena dia telah mendengarnya dari Ling Hun, mantan kepala keluarga Ling. Dia memiliki hubungan baik dengan Ling Hun, kepala keluarga Ling. Pada saat itu, Ling Hun telah mengundang Tanah Suci Feng Mi untuk menyerang api penyucian Yu Ming bersama-sama. Namun, saat itu, seluruh kekuatan Tanah Suci Feng Mi terfokus pada terobosan peninggalan kuno dan mereka tidak punya waktu untuk pergi ke api penyucian Yu Ming. Kemudian, ketika Tanah Suci Feng Mi berhasil menembus relik kuno, mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Jiu Yu dan Yu Ming yang hilang akan kembali. Para kultifator keluarga Ling dan Tanah Suci Kian Kun, yang lebih kuat dari Tanah Suci Feng Mi, semuanya telah tewas. Kemanapun pasukan Jiu Yu lewat, semuanya berubah menjadi reruntuhan. Kaisar Beladiri Bintang Sembilan yang setengah bayar berjalan ke arah Si Feng dengan gelisah. Tak lama kemudian, dia berlutut lagi dan berkata kepada Si Feng, Kaisarku. Menundukkan kepalanya untuk melihat orang ini, Si Feng berkata, Siapa namamu dan dari kekuatan mana kamu berasal? Mendengar perkataan Si Feng, Kaisar Beladiri Bintang Sembilan kembali terkejut. Ternyata orang yang kejam ini tidak tahu siapa dia. Namun, dia tidak berani menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, Kaisar, saya adalah penguasa suci tanah suci Feng Mi saat ini, Feng Yan. Tuan suci tanah suci Feng Mi, Feng Yan. Setelah mendengar perkataan orang ini, Si Feng bergumam dan bertanya lagi, Siapa Feng King Yang bagimu? Feng King Yang. Feng Yan terkejut ketika mendengar nama Feng King Yang. Dia segera menjawab, Ibu kota kekaisaranku, itu ayahku. Oh, jadi begitu. Mendengar bahwa ini adalah putra Feng King Yang, Si Feng menganggup pelan dan berkata, Karena kamu adalah putra seorang teman lama, kamu boleh bangkit. Teman lama, Feng Yan terkejut lagi saat mendengar kata, Teman lama. Jadi ayah punya persahabatan dengan orang kejam ini. Tetapi ayah tidak pernah menceritakan hal ini padanya sebelumnya. Kemudian, Feng Yan tidak terlalu memikirkannya. Karena orang kejam itu memintanya untuk berdiri, Dia pun perlahan berdiri. Namun, Pada saat ini, Semua orang melihat cahaya merah darah tiba-tiba bersinar di samping orang kejam berpakaian putih itu. Ketika cahaya merah darah itu jatuh, Semua orang langsung melihat seorang wanita muda yang berpenampilan sangat biasa. Bagi orang-orang di Aula Utama Naga Suci, Wanita muda yang tiba-tiba muncul itu sangat biasa. Dia berpakaian sederhana dan memiliki penampilan yang halus. Jika itu terjadi di waktu lain, Mereka bahkan tidak akan melihat wanita muda seperti itu. Namun, Pada saat ini, Mereka tahu bahwa penampilan wanita muda ini terkait dengan orang yang kejam. Dalam hati mereka, Mereka diam-diam bertanya-tanya siapa wanita muda ini. Mungkinkah dia adalah wanitanya? Tapi kecantikan seperti ini, Bukankah terlalu biasa? Pikir seseorang dalam hati. Mungkin seleranya agak berbeda dan dia menyukai wanita seperti ini. Orang lain diam-diam berpikir. Nona muda yang muncul itu adalah nona muda yang bertemu si Feng di zona kematian terlarang, San San. Pada saat ini, Si Feng mengingatnya dan melepaskannya dari ruang tablet batu darah. Ini, Hmm. Pada saat ini, Ketika dia melihat tempat yang tidak dikenalnya ini, Wajah San San dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat sekelilingnya ke segala arah. Kemudian, Dia melihat banyak orang dengan aura yang luar biasa, Dan mereka semua tampak berlutut di hadapannya. Untuk sesaat, Dia merasa seperti sedang bermimpi. Anda, Anda. Segera setelah itu, San San melihat wanita parubaya yang cantik yang juga berlutut di tanah Dan mengenakan gaun merah yang indah tidak jauh darinya. Dia memiliki wajah yang cantik dan dewasa. Seketika, Dia terkejut dan berteriak tanpa sadar, Kakak, kakak. 1774 San San tidak percaya pemandangan di depannya itu nyata. Misalnya, Permaisuri Langit Surgawi dikabarkan sebagai Kaisar Beladiri Bintang 8. Dia hanya selangkah lagi dari Kaisar Beladiri Bintang 9 terkuat di dunia. Di wilayah selatan, Dia dapat mengendalikan hidup dan mati jutaan orang hanya dengan lambayan tangannya. Bagaimana mungkin makhluk yang menentang surga itu berlutut di hadapannya, San San? Apa yang terjadi sekarang? Dengan begitu banyak orang luar biasa berlutut di hadapannya, Jika ini bukan mimpi, Lalu apa itu? Namun, Segera setelah itu, Tatapan San San akhirnya menyapu pemuda yang dikenalnya di sampingnya. Segera setelah itu, Dia berteriak kaget. Hah? Kamu? Kenapa kamu juga ada dalam mimpiku? Mimpi ini sungguh aneh. Jelas-jelas mimpi, Tetapi terasa begitu nyata. Delapan. Bahasa Indonesia. Delapan. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Si Feng berkata kepadanya, Kamu tidak sedang bermimpi. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Gadis itu berkata dengan tidak percaya, Aku tidak bermimpi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin pemandangan yang mengejutkan itu bukan sebuah mimpi baginya? Orang yang berlutut di hadapannya adalah Permaisuri Tianyao. Permaisuri Tianyao adalah seorang ahli dari wilayah selatan. Bagaimana mungkin dia berlutut di hadapan seseorang? Selanjutnya, dia berlutut. Tidak, Permaisuri Tianyao tidak berlutut di hadapanku. Dia tampak berlutut di hadapannya. Pada saat ini, Gadis bernama San San tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap Permaisuri Tianyao yang berlutut dan kemudian menatap pemuda berpakaian putih itu. Permaisuri Tianyao, Tampaknya berlutut padanya. Memikirkan hal ini, Tangan kanan San San bergerak dan dia dengan kuat mencubit pahanya sendiri. Aduh, sebuah suara keluar dari mulut gadis muda itu. Pada saat ini, mata gadis muda San San membelalak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia berteriak keras karena terkejut. Aku, aku, aku sebenarnya tidak sedang bermimpi. Tapi, 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 bagaimana ini mungkin? Si Feng berkata, karena kamu dan aku pernah bertemu di tanah terlarang kematian dan mengalami bahaya bersama, itu bisa dianggap takdir. Aku akan memberimu hadiah. Tahukah Anda siapa dia? San San mengikuti arah jari Si Feng dan menatap orang di depannya. Dia bertanya dengan kaget, Siapa? Siapa itu? Tampaknya meskipun San San berasal dari wilayah selatan dan mengenal permaisuri Tian Yao, dia tidak mengenal penguasa suci tanah suci Feng Mi, Feng Yan. Pada saat ini, Si Feng berbicara kepada Feng Yan, kamu bisa memperkenalkan mereka kepadanya sendiri. Baik, Kaisar. Mendengar perkataan Si Feng, Feng Yan segera menjawab dengan hormat. Kemudian, Feng Yan berkata dengan rendah hati kepada San San, Nona, saya adalah tuan suci tanah suci Feng Mi, Feng Yan. Feng, Feng Mi tanah suci, Feng Yan. San San terkejut ketika mendengar nama Feng Yan. Feng Yan adalah tanah suci Feng Yan. Meskipun dia tidak mengenal orang di depannya, karena dia berasal dari wilayah selatan, dia tentu pernah mendengar tentang tanah suci angin Mi dan guru suci Feng Yan yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia tidak menyangka orang seperti Feng Yan akan berbicara begitu rendah hati kepadanya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar bermimpi. Namun pahannya terjepit, sakit sekali. Pada saat ini, dia benar-benar tidak sedang bermimpi. San San tidak meragukan identitas tanah suci Feng Yan setelah melihat permaisuri Tian Yao berlutut di tanah. Tanah suci Feng Yan begitu rendah hati padanya karena orang di sampingnya. Feng Yan, penguasa suci tanah suci Feng Mi, menyapa orang di sampingnya dengan sebutan, Kaisarku. Tuan suci yang terkenal dari tanah suci Feng Mi seperti bawahannya. Bukan hanya tuan suci tanah suci Feng Mi saja, tetapi juga permaisuri Tian Yao beserta seluruh orang yang ada di aula merupakan bawahannya. Siapa? Siapa? Siapa dia? San San akhirnya menyadari betapa mengerikannya orang di sampingnya. Dia biasa menyebut dirinya si Feng. Siapa? Siapa? Siapa kau? San San bertanya pada si Feng dengan suara gemetar. Aku sudah memberitahumu identitasku belum lama ini, kata si Feng. Apa maksudmu si Feng? San San bergumam. Kemudian, sebuah nama yang menggemparkan dunia muncul di benak San San. 9. Jiuyu. Kaisar. Kamu. Kamu benar-benar Kaisar Jiuyu. Belum lama ini, saat si Feng memasuki ruang tablet batu darah, kata-kata yang diucapkannya kepada gadis itu bergema di benaknya, Si Feng hanyalah salah satu namaku. Anda juga bisa memanggil saya Yu Ming. Kaisar Jiuyu, Yu Ming. Orang paling berkuasa di dunia. Gadis itu tidak dapat memikirkan siapapun di dunia ini selain Kaisar Jiuyu, Yu Ming, yang mampu membuat permaisuri Tian Yao bertekuk lutut dan penguasa suci tanah suci Feng Mi takluk padanya. Mendengar perkataan gadis itu, Si Feng bertanya balik, mengapa aku harus berbohong padamu? Si Feng berkata kepada San San, di tanah terlarang kematian, kau mengatakan kepadaku bahwa kau datang dari wilayah selatan dan ada sesuatu yang harus kau lakukan. Tidak peduli bahaya apapun yang ada di depan, kau harus terus maju dan tidak pernah mundur. Pada saat itu, Kaisar ini melihat obsesi di hatimu. Kaisar ini memberimu kesempatan ini karena dia. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, dia menunjuk Feng Yan dari tanah suci Gail. Dia mendengar perkataan Si Feng dan melihat Si Feng menunjuk ke arah Feng Yan, wajah San San dipenuhi kebingungan dan keheranan. Kemudian, Si Feng berbicara lagi, setelah kamu kembali ke wilayah selatan bersamanya, kamu dapat meminta Feng Yan untuk melakukan sesuatu untukmu. Ah! Mata gadis itu membelalak saat mendengar kata-kata Si Feng. Tanpa sadar, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan serangkaian suara. Ah! Tuan suci tanah suci Feng ni, lakukan sesuatu untukku. Tuan suci tanah suci Feng ni, lakukan sesuatu untukku. San San terus menggumamkan kata-kata ini. Aku, dot aku, dot aku, kalau. Melihat San San seperti ini, Si Feng bertanya lagi, ada apa? Apakah kamu masih belum puas? Tidak-tidak, San San tersadar ketika mendengar perkataan Si Feng. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Si Feng dan berkata dengan penuh semangat kepada Si Feng. Tidak-tidak, saya sangat puas. Saya sangat puas. Jika Tuan suci Feng Yan sungguh-sungguh bersedia melakukan hal itu untukku. Dalam hidup ini, aku rela melakukan apa saja untuk membalas budinya. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, San San menatap Feng Yan penuh harap, seolah sedang menunggu jawaban Feng Yan. Kemudian Feng Yan berkata dengan rendah hati kepada San San, Anda terlalu sopan, Nona. Karena Yang Mulia meminta saya melakukan sesuatu untuk Anda, Feng Yan, bahkan jika saya harus memanjat gunung pedang atau menuruni gunung berapi, saya tidak akan ragu untuk melakukannya. Feng Yan tidak pantas untuk dibalas. 1775 Mendengar perkataan Feng Yan, San San berlutut di depan Si Feng. Yang Mulia, Terima kasih, Yang Mulia, San San tidak akan pernah melupakan kebaikan Yang Mulia sepanjang sisa hidupku. Jika Yang Mulia membutuhkan sesuatu di masa mendatang, San San tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Hari itu, San San telah mengambil risiko dan mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki tanah terlarang kematian. Itu semua demi mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam dari tanah terlarang kematian. Siapa yang mengira bahwa kesempatan ini bukanlah senjata suan tingkat tinggi, ramuan tingkat tinggi, atau teknik kultivasi tingkat tinggi, tetapi seseorang. San San tidak akan pernah menyangka bahwa kesempatan ini akan berada di sisinya saat dia melangkah ke tanah terlarang kematian. Tuan Su Chi Feng Yan, kembalilah ke wilayah selatan bersamaku. Janjikan satu hal padaku, perseteruan darahku. Akhirnya, akhirnya, akhirnya aku bisa mendapatkan hadiahku. Pada saat ini, hati San San dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berbicara. Mendengar perkataan San San dan melihat San San berlutut, Si Feng berkata, Baiklah, tidak perlu begitu. Bangun! Aku baru saja melihat bahwa kau dan aku dipertemukan oleh takdir, jadi aku akan membantumu mengatasi obsesi ini di hatimu. Mengenai pembayaran kembali, aku tidak pernah berpikir untuk memintamu membayarku. Kamu sama sekali tidak bisa membantuku. Ini, mendengar kata-kata Si Feng, San San tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Namun kalau dipikir-pikir lagi, memang begitulah adanya. Di hadapan orang ini, dia mungkin tidak ada bedanya dengan seekor semut. Bahkan permaisuri Tian Yao berlutut di hadapannya. Bahkan Tuan Su Chi Feng Yan pun mematuhi perintahnya. Bagaimana dia bisa membantunya dengan urusannya? Melihat San San masih berlutut di tanah, Si Feng membuka mulutnya lagi dan berkata, Baiklah, cepat bangun. Kembalilah ke wilayah selatan sesegera mungkin dan penuhi keinginan di hatimu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Yang Mulia. Apapun yang terjadi, San San tidak akan pernah melupakan kebaikan Yang Mulia. Teriaknya pada Si Feng. Setelah itu, San San perlahan berdiri. Pada saat ini, Si Feng berkata kepada Feng Yan dan San San, Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Mendengar perkataan Si Feng, hati Feng Yan bergetar. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Si Feng, mengucapkan selamat tinggal, selamat tinggal, Yang Mulia. Hiduplah Yang Mulia. Hiduplah Yang Mulia. Meskipun orang kejam ini telah mengumumkan bahwa dia akan menjadi penguasa benua surga besar dan tidak akan membunuh mereka, Feng Yan masih ingin meninggalkan tempat ini. Di sini, dia merasa seolah-olah hidupnya ada di tangan orang lain. Perasaan ini tentu saja sangat tak tertahankan. Lagi pula, biasanya itu adalah nyawa Feng Yan. Pada saat ini, San San juga meniru Feng Yan. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Si Feng, hidup Kaisar. Saya permisi dulu, Yang Mulia. Maju, Si Feng melambaikan tangannya pada mereka berdua. Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, kedua orang itu perlahan meninggalkan olah besar naga suci. Karena Si Feng telah meminta mereka untuk pergi, formasi ilusi Jiu Yu yang dibentuk oleh Si Feng tidak akan menghentikan mereka. Tak lama kemudian, mereka berdua menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, Beiming Baisu, yang sedang berlutut di tanah, bertanya kepada Si Feng dengan lembut, Paman, bolehkah aku pergi juga? Ayah Beiming Baisu, Beiming Kuan, jauh lebih tua dari Yu Ming. Namun, dalam hal senioritas, mereka masih berada di generasi yang sama. Sekarang setelah dia melihat betapa kuatnya orang yang kejam ini, Beiming Baisu memanggilnya sebagai Paman. Seorang pria setengah bayam memanggil seorang pria muda dengan sebutan Paman. Beiming Baisu juga memanggilnya Paman dengan sangat lancar. Si Feng tidak terlalu peduli dengan panggilan Paman. Dia melirik orang-orang yang berlutut di aula Naga Suci dan berkata, Baiklah, kalian semua, bangun dan pergi. Mendengar perkataan Si Feng, semangat semua orang terangkat dan mereka buru-buru berteriak, Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Teriakan keras bergema di seluruh aula besar Naga Suci. Tak lama kemudian, orang-orang ini berdiri satu demi satu dan berteriak, Selamat tinggal Kaisar kita. Hiduplah Yang Mulia. Setelah itu, orang-orang ini tidak lagi berlama-lama di aula besar Naga Suci dan keluar dengan tertib. Segera, hanya Si Feng, Si Ling, dan Si Aotianyi yang tersisa di aula Naga Suci. Pada saat ini, Si Ling dan Si Aotianyi bergerak dan perlahan mendarat di depan Si Feng. Sebelum mendarat, Si Ling segera berteriak kepada orang di depannya, Kakak. Si Feng menatap Si Ling dan berkata dengan nada meminta maaf, Gadis kecil, Aku terlambat. Kamu dan Ibu sudah menderita di sini. Mendengar perkataan Si Feng, Si Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling, Er tidak menderita. Kemudian Si Ling berkata, Ling Er tahu bahwa kamu akan datang ke sini untuk membawa Ling Er kembali. Ibu dan aku sudah menunggumu selama ini. Seperti yang diharapkan, Kau datang hari ini. Di akhir kata-katanya, gadis itu tersenyum manis pada kakaknya Si Feng, memperlihatkan senyuman yang murni, tanpa cacat, dan indah. Melihat wajah yang polos dan tersenyum ini, Si Feng tersenyum dan berkata, Gadis, aku tentu akan datang untuk menjemput kalian semua. Dimanapun kalian berada, bahkan jika kalian berada di ujung bumi, aku akan menemukan kalian dan menjemput kalian. He he, mendengar perkataan Si Feng, Si Ling tersenyum semakin bahagia, lesung pipitnya seperti bunga. Pada saat ini, Xiao Tianyi di samping Si Ling dengan lembut bertanya kepada Si Feng, Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang dari persekutuan pemurni arcane ini? Persekutuan pemurni arcane, mendengar perkataan Xiao Tianyi, Si Feng bergumam pelan. Kemudian, Si Feng berkata, Pemurni misterius semakin langka di benua langit besar kita. Tentu saja sayang untuk membunuh mereka. Namun, sekarang aku adalah penguasa benua langit besar, semua makhluk hidup di benua langit besar akan makmur jika mereka mematuhiku, atau binasa jika mereka menentangku. Persekutuan pemurni arcane ini tidak terkecuali. Saat berbicara, tatapan Si Feng tertuju pada Xiao Tianyi. Tiba-tiba dia berkata, Oh benar, mulai sekarang, semua pemurni rahasia di dunia akan dipimpin oleh Anda, pemurni rahasia nomor satu di dunia. Semua pemurni misterius di dunia akan dipimpin olehku. Xiao Tianyi bergumam pelan, lalu menganggup pelan ke arah Si Feng dan berkata, Ini mungkin. Iya. Si Feng juga menganggup dan berkata, Mulai sekarang, kamu akan dengan hati-hati memilih orang-orang di guild pemurni arcane yang layak untuk dilatih. Sedangkan aku, aku juga akan memilih para jenius beladiri Dao di benua langit agung. Meskipun aku adalah pakar nomor satu di benua langit besar, dan hari ini aku telah mengumumkan bahwa aku adalah penguasa benua langit besar, namun jalan yang harus kita tempuh masih panjang. Demi kelangsungan hidup kita sendiri, demi semua makhluk hidup di benua langit besar, kita harus membuat persiapan sedini mungkin. 1776 Perlombaan Dewa Selama kurun waktu ini, Xiao Tian telah mendengar gurunya, Si Feng, bercerita kepadanya tentang ras dewa. Itu adalah ras yang kuat, ras yang telah menyerbu semua benua. Konon jika kurungan langit dan bumi tidak ada, benua langit dan bumi sudah lama diserbu oleh ras itu. Di bawah invasi ras dewa yang kuat, mungkin semua makhluk hidup di benua langit dan bumi akan menjadi kerangka atau budak ras dewa. Oleh karena itu, demi bertahan hidup, untuk benua langit dan bumi, Si Feng harus membuat persiapan awal. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan yang kuat dan mengumpulkan kekuatan yang kuat, mereka dapat melawan ras dewa. Terlebih lagi, Si Feng sedang bersiap untuk kembali ke benua wastelen. Selain menyelesaikan masalah di benua wastelen, dia juga ingin menyatukan berbagai kekuatan besar di benua wastelen untuk melawan ras dewa. Jika memungkinkan, Si Feng juga ingin pergi ke benua lain yang tidak dikenal. Jika ras dewa tidak dihancurkan, semua ras lain akan merasa gelisah. Pada saat ini, Si Feng berkata kepada Xiao Tian, Tian Yi, kamu akan tinggal di kota Naga Suci untuk jangka waktu ini dan memimpin semua pemurni misterius di dunia. Mem, oke, Xiao Tian mengangguk setelah mendengar kata-kata Si Feng. Xiao Tian Yi sekarang menjadi pemurni rahasia nomor satu di dunia. Prestisinya melampaui pemurni rahasia lainnya di dunia. Namun, jika gengsi tidak ada gunanya, kekuatan jiwa Xiao Tian Yi berada di alam demigod bintang dua. Dia bisa memerintah semua pemurni misterius di dunia. Jika ada yang berani tidak mematuhinya, dia bisa menekan mereka dengan kekerasan. Kemudian, Si Feng menundukkan kepalanya sedikit dan menatap gadis kecil itu, Si Ling. Ling, R, mulai sekarang kau dan ibumu akan tinggal di kota Naga Suci. Tempat ini jauh lebih aman daripada kekaisaran Yunlai. Dengan Xiao Tian Yi yang mengawasi kota Naga Suci, tentu saja kota itu lebih aman daripada kekaisaran Yunlai. Asal Xiao Tian Yi menghendakinya, prajurit manapun yang berada di bawah alam setengah dewa akan kehilangan jiwanya. Selain aman, kota Naga Suci juga memiliki persediaan materi kultivasi yang tak ada habisnya bagi Si Ling untuk berkultivasi. Ini adalah kota Naga Suci, tempat residen asosiasi pemurni arcane dunia berada. Bagaimana mungkin kota ini kekurangan pil dan bahan kultivasi? Oleh karena itu, kota Naga Suci memang merupakan tempat yang sangat cocok bagi Si Ling untuk tinggal. Bagaimana denganmu, saudaraku? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, gadis kecil itu menyadari bahwa kakaknya, yang baru saja diatemui, hendak pergi lagi. Aku sedang bersiap untuk kembali ke kekaisaran Yunlai dan melakukan perjalanan ke gurun barat laut, jawab Si Feng. Si Feng tentu saja tidak melupakan gadis naga, Ziya, yang masih berada di tablet batu darah. Terakhir kali Si Feng kembali ke kekaisaran Yunlai, gadis kecil dari suku ular itu telah jatuh ke dalam kondisi kultivasi yang aneh. Oleh karena itu, Si Feng tidak mengganggunya. Si Feng punya firasat bahwa gadis ini akan segera bangun. Dulu ketika mereka berada di benua terpencil, Si Feng sudah merasakan kerinduan gadis ini. Dia merindukan keluarga dan anggota klannya. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk mengirimnya pulang. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, gadis kecil Si Ling mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata kepada Si Feng, kakak Si Ling. Kakak, bisakah kamu tinggal di kota Naga Suci selama beberapa hari lagi dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu dan aku? Tahukah kamu, ibu merindukanmu setiap hari sejak kau pergi. Ia selalu membicarakanmu setiap hari. Mengapa kamu belum kembali? Ibu, ibu, huuh, mendengar kata-kata Si Ling, Si Feng mendesah pelan dan menampakkan ekspresi tak berdaya. Dia hanya memiliki dua anggota keluarga di dunia ini. Waktu yang dihabiskannya bersama mereka memang terlalu sedikit. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Karena ia telah membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, semuanya telah ditakdirkan. Melihat adiknya yang semakin tumbuh tinggi dan tinggi, serta kerinduan di matanya yang besar, Si Feng menepuk kepalanya dan berkata, aku akan tinggal di kota Naga Suci dan bermain denganmu dan ibu selama 10 hari. Saya akan berangkat setelah 10 hari. Ya, bagus, kakak memang yang terbaik. Mendengar perkataan Si Feng, Si Ling tersenyum manis. Jadi, Si Feng tinggal di kota Naga Suci selama 10 hari. Dalam 10 hari ini, seluruh kota Naga Suci mengetahui bahwa orang paling berkuasa di dunia, Kaisar Jiwyu, telah secara langsung datang ke kota Naga Suci dan membunuh penguasa kota Naga Suci, ketua serikat utama pemurni rahasia, Yin Wuji, wakil ketua, O Yunlong, dan seorang kaisar bela diri agung, Su Yan. Semua kekuatan di kota Naga Suci tunduk padanya. Penguasa kota Naga Suci saat ini dan master dari serikat utama penyuling arcane adalah murid Kaisar Jiwyu, master alkemis paling kuat di dunia, Xiao Tianyi. Semua master alkemis di dunia mendengarkan perintah master Xiao Tianyi. Dalam 10 hari ini, berita tentang pergantian penguasa kota Naga Suci menyebar ke seluruh benua Tianheng seperti badai. Dan peristiwa mengejutkan ini diketahui seluruh dunia. Orang yang paling berkuasa di dunia, Kaisar Jiwyu, telah kembali dan mengumumkan di Istana Naga Suci bahwa mulai sekarang, Kaisar Jiwyu, Yu Ming, adalah penguasa dunia. Perintah Yu Ming adalah amanat surga. Di benua Tianheng, para pahlawan telah bertempur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada lagi penguasa dunia. Tetapi tidak seorang pun menyangka Kaisar Jiwyu akan mengumumkannya kepada dunia hari ini. Kaisar Jiwyu, orang paling berkuasa di dunia, membunuh 34 Kaisar Beladiri Bintang 9 sendirian. Siapa di dunia ini yang berani menentangnya? Itu benar. Bahkan kota Naga Suci telah berpindah tangan. Bahkan keluarga Ling dan Tanah Suci Kian Kun telah menjadi sejarah. Kecuali jika seseorang tidak ingin hidup lagi, tidak ada yang berani menantang otoritas tertinggi Kaisar Jiwyu. Penguasa dunia, Kaisar Jiwyu. Perintah Kaisar Jiwyu adalah amanat surga. Wilayah timur, Kekaisaran Yunlai, Kota Perbatasan Kecil dekat Gurun Barat Laut, Kota Gurun Barat. Di sebuah bar yang tampak kumu, saat ini suasana menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Kebanyakan orang di kedai itu sedang berdiskusi tentang peristiwa-peristiwa besar dunia. Si Feng, itulah Dewa Perang Kekaisaran Yunlai kita. Belum lagi Kekaisaran Yunlai, bahkan di seluruh wilayah timur, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dahulu kala, ada seorang kaisar luar biasa di wilayah timur yang berani mengingini tunangan Dewa Perang kita. Bukankah dia tetap mati di tangan Dewa Perang kita? Itu benar. Kali ini, God of War kita bahkan lebih luar biasa. Kota Nagasuci-nya, persekutuan pemurni seni bela diri dunianya, tidak ada apa-apanya. Dewa Perang mana yang mereka hina? Kota Nagasuci miliknya hancur menjadi reruntuhan. Dahulu kala, ada desas-desus di Kekaisaran Yunlai bahwa Dewa Perang kita Si Feng adalah keturunan Jiuyu. Dikatakan bahwa Dewa Perang kemungkinan besar adalah murid pribadi Kaisar Kematian atau Kaisar Yang. Tetapi kali ini, Kota Nagasuci begitu buta hingga mereka berani menculik keluarga Dewa Perang kita. Pada akhirnya, Dewa Perang kita langsung menemui guru besarnya, Kaisar Jiuyu. Kaisar Jiuyu dan Dewa Perang kita secara pribadi pergi ke Kota Nagasuci dan meminta mereka untuk menyerahkan keluarga itu. Pada akhirnya, Pada akhirnya, bahkan jika Kota Nagasuci menyerahkan keluarga itu, Presiden dan Wakil Presiden Persekutuan Pemurni Seni Bela Diri Dunia, dan bahkan orang yang menculik keluarga Dewa Perang kita, tidak akan bisa lolos dari kematian. Benar sekali, Kaisar Jiuyu terkenal sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri. Di dunia ini, jika ada yang berani menyinggung murid-murid dan buyut Kaisar, maka menurut kata-kata Kaisar, mereka sebaiknya mati saja. 1777 Dewa Perang Sifeng, murid agung Kaisar Jiuyu, itu anggota Kekaisaran kita. Mari kita lihat negara mana yang berani bertindak kejam di Kekaisaran Yunlai kita. Di kedai minuman, saat orang-orang membicarakan Dewa Perang Sifeng, wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Ini adalah kebanggaan rakyat Kekaisaran Yunlai. Kota Gurun Barat, aku tidak menyangka akan kembali ke sini setelah sekian tahun. Di suatu sudut kedai yang tersembunyi, seorang pemuda berjubah hitam mendengarkan kegaduhan di kedai itu sembari santai meminum anggur di cangkirnya dan menyantap hidangan di atas meja. Secara alamiah dia adalah Sifeng. Sifeng masih ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, ia dikejar oleh berbagai kekuatan Kekaisaran Yunlai dan melarikan diri ke kota Western Wastelen. Saat itu, ia hanya berada di alam Marsial King. Aku ingin tahu apakah Chang Zunxing masih berada di Gurun Barat Laut, Gumam Sifeng pelan setelah meminum secangkir anggur. Tahun itu, dia juga bertemu dengan Raja Gurun Barat Laut Chang Zunxing di Gurun Barat Laut. Di Gurun Barat Laut pula, dia melenyapkan tiga sekte besar, Sekte Tianfeng. Pada akhirnya, dia memimpin pasukan di Gurun Barat Laut ke Kekaisaran untuk menekan tiran Long Ao. Di Barat Laut, di Gurun Barat Laut, ada juga banyak kisah yang berkesan. Setelah minum secangkir anggur lagi, Sifeng meletakkan cangkir itu di atas meja dan berteriak, pelayan, tagihannya. Setelah berkata demikian, Sifeng melemparkan batu purba ke atas meja. Bagus, mendengar kata, tagihan, bahkan pelayan yang sibuk itu pun langsung bergegas menghampiri. Namun, saat ini, Sifeng sudah berdiri dan berjalan di antara kerumunan dan meja. Hah, siapakah pemuda ini? Apakah dia dari tempat lain? Mengapa dia terlihat begitu familiar? Di mana saya pernah melihatnya sebelumnya? Seorang pemuda yang sedang membual di depan orang-orang di meja makan melihat sosok hitam berjalan melewatinya. Ketika dia melihat profil pemuda itu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Lalu, dia menatap bagian belakang sosok yang berangsur-angsur berjalan menjauh. Dela Perang Sifeng. Tepat pada saat ini, empat kata tiba-tiba memasuki telinga pria itu dari jarak yang tidak terlalu jauh. Pria itu langsung terkejut dan berseru keras. Ah, dia, itu dia, itu dia, Dela Perang. Namun, pada saat ini, sosok hitam itu sudah mencapai pintu masuk kedai. Semua orang di meja melihat bahwa entah mengapa, pria itu tiba-tiba berdiri dan berlari menuju pintu masuk kedai dengan hati yang gembira. Di setiap kota Kekaisaran Yunlai, terdapat patung Dewa Perang yang tampak seperti manusia. Meskipun kota Gurun Barat ini merupakan kota perbatasan, kota ini tidak terkecuali. Pemuda ini adalah pemuja Dewa Perang beberapa tahun yang lalu. Jadi, ketika dia melihat profil samping Dewa Perang, dia terkejut. Dia sepertinya pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Kemudian sosok hitam itu mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar dari bar. Setelah tiga tarikan napas, pemuda yang mengejarnya juga telah berlari keluar dari pub dan tiba di jalan yang agak sepi dan kumuh. Hanya ada beberapa sosok manusia yang berjalan di jalan itu. Di mana dia? Di mana dia? Kok dia udah pergi? Kok dia bisa pergi? Meskipun ada tujuh atau delapan orang yang berjalan di jalan, sosok hitam itu sudah menghilang. Akan tetapi, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari belakang pemuda itu, ada apa? Labu Lilin. Mengapa kau tiba-tiba kehabisan waktu seperti itu? Apa yang telah terjadi? Setelah mendengar suara itu, pemuda yang bernama Labu Lilin itu menoleh dan menatap orang yang datang. Orang yang datang itu adalah temannya yang minum bersamanya di meja yang sama. Melihat rekan ini, Labu Lilin segera berkata dengan agak panik, Zhang Mu, coba tebak siapa yang baru saja kulihat. Bisakah kamu menebak? Hah? Siapa? Bagaimana aku bisa menebak siapa yang kau lihat? Mendengar perkataan Labu Lilin, pria bernama Zhang Mu mengerutkan kening dan berkata, Perang, Dewa Perang, Dewa Perang Sifeng, aku melihatnya, aku benar-benar melihatnya tadi. Pada saat ini, wajah Waksgot dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata kepada Zhang Mu. Dewa Perang, Sifeng, Anda, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Mendengar perkataan Labu Lilin, bahkan ekspresi Zhang Mu pun tiba-tiba berubah. Nama ini sungguh mengejutkan. Itu benar, itu dia, itu pasti dia, Dewa Perang, bagaimana mungkin aku bisa salah lihat? Saat Waksgot mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh dan menatap bangunan tertinggi di kota terpencil barat, Patung Dewa Perang. Patung Dewa Perang yang sangat besar itu mengenakan baju perang hitam gelap dan berdiri di tengah kota terpencil di barat. Wajahnya dingin dan tampan saat ia memandang seluruh kota, seolah-olah ia sedang memandang seluruh dunia. Mengenai selingan kecil ini, Sifeng yang telah meninggalkan kedai minuman itu tentu saja tidak mengetahuinya. Setelah Sifeng meninggalkan kedai, sosoknya melintas saat ia bergegas keluar dari kota terpencil di barat. Oleh karena itu, setelah pemuda bernama Waksgot diusir dari kedai, bagaimana mungkin ia bisa melihat Dewa Perang yang ia sembah. Di bawah desakan Sifeng, dia melesat keluar dari kota terpencil barat dalam beberapa tarikan napas. Tak lama kemudian, dia memasuki gurun terpencil barat. Matahari yang terik menyinari belahan dunia ini. Panas yang menyengat menyebabkan ruang antara langit dan bumi sedikit terdistorsi. Pasir yang tak terbatas tampak berkilauan dengan cahaya kemasan, yang agak menyilaukan. Setelah Sifeng memasuki padang pasir, dia tidak menghentikan gerakan cepatnya dan terus bergerak maju. Adapun panas yang menyengat dan suhu yang tinggi, itu sama sekali tidak memengaruhinya. Menurut ingatannya, Sifeng terus bergerak ke arah wilayah suku naga. Hah, ada gerakan. Namun pada saat ini, Sifeng tiba-tiba berteriak kaget dan berteriak, ada gerakan. Gerakan, yang dikatakan Sifeng adalah gerakan di ruang tablet batu darahnya. Kemudian, gerakan cepat Sifeng berhenti di tengah gurun tak berujung, dan sosoknya dalam jubah hitam muncul. Pada saat ini, tangan Sifeng telah membentuk cetakan tangan yang misterius dan kuno. Di bawah pengaruh cetakan tangan Sifeng, suhu dalam radius 10 meter tiba-tiba turun, dan bahkan cahaya pun langsung redup. Angin dingin bertiup. Dalam sekejap, Sifeng dengan santai mendirikan Jiu Yu Bounded Domain di dunia kecil ini. Setelah melakukan ini, tubuh Sifeng bersinar dengan cahaya merah darah. Saat berikutnya, sosok hitam itu menghilang di wilayah terikat Jiu Yu, hanya menyisakan lempengan batu darah kecil seukuran jari yang mengambang di dunia kecil ini. Di dalam lempengan batu darah, dalam kehampaan yang tampaknya tak terbatas, seekor ular berkepala empat tergeletak tak bergerak seolah sedang tidur. Pada saat ini, keempat pasang mata besar seperti lentera tiba-tiba terbuka pada saat yang sama dan menatap ke depan mereka. Di depan mereka, cahaya merah darah iblis jatuh, dan sosok hitam muncul. Sifeng telah tiba. 1778. Di bawah ular dewa empat li mengapung sebuah telur empat warna setinggi 3 meter. Keempat warna itu adalah merah, kuning, biru, dan ungu. Itulah keempat warna ular dewa empat li. Sifeng telah melihat bahwa telur empat warna itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Namun sekarang, cahayanya menjadi sangat redup, seolah-olah akan menghilang. Pada saat itu, telur itu penuh dengan retakan, seolah-olah makhluk di dalamnya hendak keluar. Makhluk di dalam telur itu adalah gadis dari suku naga, Ziya. Sebelumnya, Sifeng merasakan aura Ziya sangat lemah. Dia pasti telah jatuh ke dalam kondisi tidurnya nyak yang aneh. Namun sekarang, dia merasakan aura di dalam telur itu semakin kuat. Kemudian, Sifeng berkata, sepertinya gadis ini telah berhasil memasuki alam Marsial Sage. Karena Ziya dapat menyerap cahaya ular dewa empat li untuk berkultivasi, kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Awalnya, dia hanya dapat menyerap cahaya ungu ular dewa ungu li. Sekarang, dia dapat menyerap cahaya ular dewa empat li untuk berkultivasi. Berdebar, 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 degup. Tiba-tiba, Sifeng mendengar suara berdenyut lembut yang berasal dari telur empat warna. Suara berdenyut itu seperti detak jantung. Berdebar, 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 buk. Kemudian, suara berdenyut itu menjadi semakin cepat dan cepat. Segera, sementara itu, Sifeng berbicara sekali lagi. Ketika lusinan pecahan melesat ke arah Sifeng, Sifeng masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya dan tetap tidak tergerak. Kemudian, layar cahaya merah darah iblis bersinar di depannya. Di bawah layar cahaya merah darah, pecahan-pecahan itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Di tempat ini, Sifeng adalah tuannya. Bagaimana pecahan-pecahan itu bisa mendekatinya? Pada saat ini, mata Sifeng masih terpaku pada tubuh telanjang yang indah di depannya. Seketika, Sifeng melihat pemandangan darahnya yang menyembur, dan ekspresi acuh-ta'acuhnya akhirnya berubah drastis. Matanya melebar seolah-olah akan keluar dari rongganya. Sifeng tidak menyangka gadis ini telanjang saat ini. Rambutnya yang hitam panjang bagaikan air terjun. Wajahnya menawan, kulitnya putih bersih dan halus, serta pinggangnya ramping. Meski masih muda, kedua payudaranya yang besar sangat menarik perhatian. Yang terpenting, ekor ular ungu milik gadis ular itu telah menghilang. Sekarang, ekor itu telah digantikan oleh dua buah dada ramping, putih dan lembut. Sifeng dapat melihat kecantikannya yang tak terbatas hanya dengan sekali pandang. Ini adalah kedua kalinya Sifeng melihat tubuh indah wanita naga muda. Tidak, saya minta maaf. Meskipun dia adalah orang yang kejam dan telah mengalami banyak pertempuran, dia tetap merasa malu ketika tiba-tiba melihat pemandangan ini. Tak lama kemudian, dia berbalik. Kakak, kakak Sifeng, Ziya tampak mengantuk seolah baru saja bangun. Dia menatap orang di depannya dan memanggil dengan lembut. Pakai bajumu dulu. Saat suara Sifeng terdengar, cahaya merah darah menyala dan dia menghilang dari kehampaan. Di tempat dia pergi, jubah putih melayang dengan tenang. Memakai bajuku. Hem, setelah mendengar perkataan Sifeng, Ziya menatap jubah putih di depannya. Wajahnya masih kosong dan dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Memakai bajuku. Perlahan-lahan, Ziya mengerutkan kening. Kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Ah! Tiba-tiba, serangkaian teriakan bergema di angkasa. Setelah Sifeng meninggalkan tempat di mana Ziya dan ular berkepala empat berada, ia tiba di tempat yang menyeramkan. Peti mati kayu hitam melayang di udara. Ini adalah tempat di mana pasukan Yin Kors dan Yuchen berada. Pada saat ini, bukan hanya pasukan mayat Yin-nya saja, tetapi saudaranya Yuchen dari kehidupan sebelumnya juga tengah berbaring di dalam peti kayu hitam dan berkultivasi. Sifeng merasakan peti mati kayu hitam tempat Yuchen berada. Sekarang, tubuh hantu Yuchen telah memasuki level Sein bintang enam. Namun, melihat bahwa dia masih berkultivasi dengan tenang, Sifeng tidak mengganggunya. Memikirkan kejadian tadi, dia berkata dengan canggung, gadis itu pasti sudah berganti pakaian, kan? Hem, seharusnya dia melakukannya. Berbicara mengenai hal ini, tubuh Sifeng kembali bersinar dengan cahaya merah darah yang iblis. Dalam sekejap mata, Sifeng kembali ke tempat Ziya dan ular berkepala empat berada. Pada saat ini, Ziya tidak mengenakan jubah putih peninggalan Sifeng. Sebaliknya, dia mengenakan gaun ungu yang mirip dengan yang biasa dia kenakan. Gaun itu memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Melihat Sifeng tiba-tiba muncul lagi, pipi Ziya memerah. Detak jantungnya bertambah cepat dan matanya bergerak-gerak. Dia tidak berani menatapnya. Ketika Sifeng melihat wanita dari suku naga itu lagi, dia teringat kejadian tadi. Ketika dia memikirkan tubuh telanjangnya yang indah, wajahnya dipenuhi rasa canggung. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa padanya. Setelah beberapa saat, Ziya memanggilnya dengan lembut, Sifeng, kakak. Hem, Sifeng menjawab dengan lembut. Setelah mereka berdua berbicara, kecanggungan itu meredah. Kemudian, Sifeng berkata kepada Ziya, Gadis, kita telah kembali ke benua surga Evergrande. Sekarang, kita berada di gurun barat laut. Ah, benar-benar. Ketika mendengar kata-kata yang sudah tidak asing lagi, gurun barat laut, wanita muda dari suku ular ini langsung berteriak kaget. Pada saat ini, rasa malu dan sungkan langsung menyingkir dari hatinya. Kemudian, Ziya bertanya lagi pada Sifeng, Kakak Sifeng, apakah kita benar-benar berada di gurun barat laut? Bisakah? Bisakah aku pulang nanti? Sebentar lagi, kalian akan dapat kembali ke wilayah suku naga. Kemudian, kalian akan dapat melihat klan dan kerabat kalian, kata Sifeng. Itu, itu hebat. Wajah cantiknya penuh dengan kegembiraan. Pulang ke rumah. Bagi wanita ular muda ini, tidak ada yang dapat membuatnya lebih bahagia daripada ini. Baginya, kejayaan suku naga, kembalinya dewa naga, tak satu pun lebih penting daripada kerabatnya. Melihat wanita muda itu yang gembira, Sifeng membuka mulutnya lagi dan berkata, Ayo keluar. Ketika Sifeng mengatakan ini, cahaya merah darah menyala di tubuhnya dan tubuh Ziya pada saat yang sama. Pada saat yang sama, empat ular li di atas mereka juga menyala dengan cahaya merah darah. Pada saat berikutnya, mereka meninggalkan tempat ini dan kembali ke dunia yang suram. Ular empat li yang besar tergantung di kehampaan. Sifeng dan Ziya berdiri dengan bangga di atas kepala ular kuning itu. Ayo pergi. Sifeng memerintahkan ular empat li dengan suara rendah. 1779. Pesona Jiuyu menghilang dalam sekejap. Dunia yang gelap dan suram kembali normal. Prasasti batu merah darah kecil di punggung tangan kiri Sifeng berubah menjadi prasasti-prasasti merah darah. Ular empat li tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah wilayah suku manusia ular. Melihat dunia yang panas dan familiar, Ziya menatap ke depan dengan penuh harap. Hatinya penuh dengan antisipasi dan bahkan sedikit gugup. Aku, sekarang, aku telah memasuki alam bela diri suci. Mulai sekarang, aku dapat menggunakan kekuatanku untuk melindungi anggota klanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindas mereka. Ziya bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Ziya masih berada di dunia yang panas dan hampa ini, hatinya seakan telah kembali ke wilayah suku naga. Mengaum, 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 raung. Ular berkepala empat itu terus mengaum dengan marah sambil terus terbang menembus kehampaan, menerobos kehampaan dengan kecepatan tinggi. Namun, Sifeng mulai merasakan ada yang tidak beres. Dia bergumam pelan, aku tidak merasakan aura makhluk hidup apapun sejak tadi. Sepertinya, semua makhluk hidup di gurun barat laut sudah mati. Di akhir kalimatnya, Sifeng mendapat firasat yang sangat buruk. Sifeng perlahan menoleh dan menatap gadis di sampingnya yang sedang menantikan untuk pulang. Kemudian, Sifeng menggelengkan kepalanya pelan. Ia merasa lebih baik tidak memberitahunya sekarang, agar suasana hatinya tidak memburuk. Ia harus menunggu sampai mereka kembali ke wilayah suku naga dan melihat situasi di sana terlebih dahulu. Masih belum ada makhluk hidup. Setelah ular berkepala empat terbang beberapa saat, Sifeng mengerutkan kening dan berkata lembut. Eh, pada saat ini, gadis suku naga, Ziya, tiba-tiba berteriak kaget. Setelah mendengar suaranya, Sifeng menoleh untuk menatapnya dan bertanya, ada apa? Ziya tidak menoleh. Matanya terpaku pada tanah di depannya. Tangan kanannya menunjuk ke bawah saat dia berkata kepada Sifeng, di sana. Di sana, saudara Sifeng, itu seharusnya wilayah suku manusia Serigala. Tidak ada kesalahan, itu memang wilayah kekuasaan manusia Serigala. Wilayah manusia Serigala. Mendengar perkataan Ziya, Sifeng melihat ke arah yang ditunjuknya. Namun, tidak ada wilayah di sana. Itu hanya reruntuhan yang terbengkalai. Sambil menatap reruntuhan itu, Sifeng berbicara lagi, apakah kamu yakin ini dulunya adalah wilayah manusia Serigala? Tentu saja. Ziya mengangguk setuju. Ia lalu menambahkan, aku sudah pernah ke wilayah suku manusia Serigala berkali-kali. Tidak mungkin aku salah. Ketika aku pergi bersama Dewa Ular Sili, aku juga lewat sini. Saat itu, wilayah manusia Serigala masih ada di sini. Aku tidak menyangka kalau wilayah suku Serigala akan hilang saat aku pergi. Wajah cantik Ziya dipenuhi kesedihan saat dia melihat wilayah klan manusia Serigala dihancurkan menjadi reruntuhan. Kemudian, dia berkata, aku khawatir wilayah klan manusia Serigala telah dihancurkan menjadi reruntuhan. Dia kemudian melanjutkan, ketika aku masih muda, aku tidak tahu apa-apa dan menyelinap keluar dari wilayah manusia Ular. Pada akhirnya, aku tidak tahu bagaimana cara pulang. Untungnya, aku bertemu Paman Langsin dari suku manusia Serigala. Paman Langsin lah yang mengirimku kembali ke wilayah manusia Ular. Sekarang, aku tidak tahu bagaimana keadaan Paman Langsin. Berhenti, Sifeng memerintahkan ular berkepala empat, yang sudah terbang di atas reruntuhan. Ular berkepala empat di bawahnya sudah terbang. Di bawah perintah Sifeng, ular berkepala empat itu segera berhenti di kehampaan. Sifeng dan Ziya menundukkan kepala lagi dan menatap reruntuhan yang berantakan di bawah. Alis Sifeng masih berkerut erat saat dia menganalisis, tempat ini seharusnya telah dihancurkan menjadi reruntuhan oleh kekuatan yang dahsyat. Tidak ada satupun mayat di reruntuhan itu. Apakah mayat-mayat itu dibawa pergi oleh seseorang? Atau apakah mereka langsung diubah menjadi ketiadaan oleh kekuatan itu? Ziya berkata kepada Sifeng, Saudara Sifeng, Aku ingin turun dan melihatnya. Mendengar perkataan Ziya, Sifeng perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu turun. Aku sudah merasakan tidak ada satupun mayat di sana, yang tersisa hanya reruntuhan ini. Lalu, lalu menurutmu apakah Paman Langsin dan yang lainnya masih hidup? Mungkin sesuatu terjadi pada mereka di sini, tetapi suku Serigala dan Paman Langsin sudah keluar dari bahaya. Ziya menatap Sifeng sembari berkata demikian, menunggu jawaban Sifeng. Meskipun dia juga merasa bahwa suku manusia Serigala sedang dalam bahaya, dia masih berharap Sifeng akan memberitahunya. Sifeng mengangguk pada Ziya dan berkata, Ya, itu mungkin. Sifeng mengatakan ini pada Ziya hanya untuk menghiburnya. Padahal, dia sudah menduga bahwa wilayah ini telah dihancurkan oleh serangan dahsyat. Semua orang di wilayah ini pasti sudah mati. Terlebih lagi, selama perjalanan, dia tidak merasakan tanda-tanda kehidupan di Gurun Barat Laut. Dia bahkan tidak merasakan aura monster Gurun. Dia sudah lama merasa bahwa Gurun Barat Laut pasti telah mengalami bencana besar. Belum lagi wilayah suku Serigala, bahkan anggota suku Ziya mungkin sudah mati sekarang. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Sifeng pada Ziya. Ya, Ziya mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata Sifeng. Kemudian, Sifeng memberikan perintah mental dan ular empat li yang berhenti di udara tiba-tiba bergerak dan terus terbang maju. Untuk sesaat, Sifeng dan Ziya tidak berbicara. Mereka berdua sedang memikirkan sesuatu, tetapi ekspresi mereka tidak terlihat baik. Setelah beberapa saat, Ziya berkata, Kakak Si, Sifeng, aku punya firasat buruk. Sifeng tahu apa firasat buruk gadis ini. Ketika dia melihat reruntuhan itu, dia tentu akan memikirkan orang-orang sukunya. Sifeng berkata, Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir sekarang. Tidak lama lagi kamu akan sampai di rumah. Ya, Ziya mengangguk patuh saat mendengar kata-kata Sifeng. Pada saat ini, dia ingin kembali ke wilayah manusia ular itu sesegera mungkin. Namun, dia sedikit takut untuk kembali ke wilayah sukunya. Ia takut wilayah kekuasaan manusia ular akan hancur berkeping-keping, sama seperti wilayah kekuasaan suku Serigala, dan para anggota suku beserta kerabatnya akan lenyap. Dek, 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 Saat mereka semakin dekat dengan wilayah manusia ular, jantung Ziya berdetak semakin cepat. Dia juga menjadi semakin gugup. Pada saat ini, gadis muda yang biasanya jinak itu bahkan merasakan rasa jengkel dan gelisah. 1780 Manusia Kadal Kalajengking Pasir Kelelawar Gurun Sepanjang perjalanan, ular si lili terbang liar, bergerak cepat melewati tanah yang panas trik ini. Setelah melewati wilayah enam suku di Gurun Barat Laut, Si Feng dan Ziya melihat bahwa wilayah suku-suku ini telah hancur menjadi reruntuhan, seperti wilayah suku manusia Serigala. Melihat reruntuhan itu, air mata Ziya menetes dari matanya. Wajah cantiknya penuh dengan kesedihan, dan dia memanggil dengan lembut, Kakak. Kakak kedua. Kakak ketiga. Paman Balor Melihat Ziya seperti ini, Si Feng mendesah pelan. Meskipun mereka belum mencapai wilayah suku manusia ular, mereka sudah mengetahui situasi di sana. Manusia ular itu pasti telah menemui kemalangan. Setelah ular si lili terbang beberapa saat, Si Feng tiba-tiba berkata, wilayah suku manusia ular ada di depan kita. Mendengar perkataan Si Feng, Ziya menjawab dengan lembut, Iya. Ziya, akhirnya kita sampai di rumah. Meskipun mereka sudah akan pulang, Ziya tidak merasakan kegembiraan dan kegembiraan seperti sebelumnya. Suara mendesing. Pada saat ini, ular si lili yang terbang cepat di bawah mereka tiba-tiba melaju kencang. Seperti petir empat warna yang besar, ia berlari kencang menembus kehampaan, membuat suara keras yang memecah udara. Secara bertahap, daratan di depan Si Feng dan Ziya mulai terlihat. Pada saat ini, mata di wajah cantik Ziya tiba-tiba melebar. Dengan seluruh kekuatannya, suara gemuruh yang serak dan sangat menyedihkan keluar dari mulut gadis muda suku naga ini, tidak. Ruang terasa beriak seperti air akibat raungan Ziya. Di tanah yang dulunya merupakan wilayah suku ular, tidak ada jejak wilayah suku ular. Bahkan reruntuhannya pun sudah hilang, dan tidak ada jejak suku manapun yang tinggal di sana. Yang tertinggal adalah lubang yang sangat besar. Pada saat ini, ular si lili telah terbang di atas lubang besar, dan Si Feng melihat ke bawah. Lubang ini tidak hanya besar, tetapi juga sangat dalam. Sekilas, Si Feng menemukan bahwa kedalamannya setidaknya 30 meter. Tidak, teman-temanku, kakak perempuanku, kakak kedua, kakak ketiga, hu hu. Melihat lubang besar ini, lutut Ziya lemas, dan dia langsung berlutut, meratap dalam kesedihan. Wajahnya yang cantik sudah basah oleh air mata. Mata Si Feng masih tertuju pada lubang besar ini. Ini, seperti jejak kaki. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba berkata. Ketika Ziya mendengar suara lembut Si Feng, dia menoleh dan bertanya, kakak Si Feng, apa yang sedang kamu bicarakan? Hu hu. Naiklah ke langit. Si Feng memerintahkan empat ular li. Di bawah komando Si Feng, ular si lili yang melayang tak bergerak di udara pun segera terbang. Lubang besar di bawahnya berangsur-angsur menyusut di mata Si Feng dan Ziya, tetapi garis besarnya menjadi semakin jelas. Pada saat ini, Si Feng menunjuk ke lubang besar itu lagi dan berkata kepada Ziya, gadis, lihat, bukankah ini terlihat seperti jejak kaki makhluk humanoid? Tapak, mendengar perkataan Si Feng, Ziya menggumamkan dua kata ini. Kemudian, dia menganggup dan berkata, itu memang terlihat seperti jejak kaki. Siapakah sebenarnya dia? Wilayah suku manusia ular tampaknya telah diinjak-injak dan dihancurkan oleh makhluk humanoid besar. Namun, itu tidak harus berupa makhluk humanoid raksasa. Ada beberapa makhluk yang memiliki keterampilan bertarung, termasuk seniman bela diri manusia, yang dapat memanifestasikan hantu raksasa dan kemudian menggunakan hantu itu untuk melancarkan serangan ganas. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia sudah sampai di gurun barat laut dan membunuh semua makhluk di gurun barat laut? Kemudian, Si Feng mengerutkan kening lagi dan bergumam pelan. Pada saat ini, Zia, yang sedang menatap dingin ke lubang besar di bawah, tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tubuhnya yang halus sedikit gemetar, dan wajahnya, yang basah oleh air mata, menjadi sangat tegas saat ini. Dia dengan dingin membuka mulutnya dan berteriak, Aku. Aku harus membalaskan dendam klanku. Tidak peduli siapa dia, aku menginginkannya. Bunuh dia. Saya ingin dia. Bunuh dia. Saya ingin dia. Bunuh dia. Suara halus yang penuh kebencian itu, bergema di ruang hampa dan panas ini, bergema tiada henti. Si Feng mendapati bahwa, karena kebencian, gadis suku manusia ular yang naif dan polos ini menjadi berbeda dari sebelumnya. Beni kebencian telah tertanam dalam hatinya. Aduh, Si Feng mendesah pelan lagi. Namun, dia tetap tidak mengatakan apapun untuk menghiburnya. Si Feng tentu tahu bahwa, pada saat ini, kata-kata penghiburan apapun tidak akan berguna. Pada saat ini, yang ada di hatinya hanyalah kebencian. Namun, jika dia jadi dia, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Siapa yang dapat menerima kematiannya, kematian orang yang mereka cintai dan hancurnya klan mereka. Kemudian, Si Feng diam-diam berkata dalam hatinya, mari kita tunggu sampai dia tenang. Ayo turun dan lihat. Lihat apakah masih ada jejak yang tertinggal. Pada saat ini, pikiran Si Feng bergerak lagi, dan dia memberi perintah lain kepada empat ular li. Empat ular li yang terbang turun, segera turun atas perintah Si Feng. Tak lama kemudian, mereka tiba di atas lubang besar dan perlahan-lahan memasukinya. Kemudian, kekuatan jiwa Si Feng menyebar ke segala arah. Saat empat ular li terus turun, kekuatan jiwanya dengan hati-hati memindai setiap inci lubang besar ini. Ketika empat ular li mencapai dasar lubang, Si Feng perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menemukan apapun di lubang besar ini. Bahkan jejak sekecil apapun dari wilayah suku manusia ular telah terhapus. Kemudian, Si Feng bergumam pelan, mengapa kita tidak kembali ke Gunung Takdir dan bertanya pada bajingan tua itu, Tianyong, siapa yang telah melakukan dosa di gurun barat laut? Tepat saat Si Feng selesai bergumam, dia mendengar Ziya berkata dengan dingin, Aku akan mencari kakek pohon tandus takdir. Aku akan mencari tahu setan mana yang melakukannya. Pohon tandus takdir. Si Feng menggumamkan empat kata itu dengan pelan. Kemudian, ia bertanya kepada Ziya, Siapa dia? Akan tetapi, karena ada kata, takdir, di dalamnya, mungkinkah itu adalah eksistensi yang mengembangkan kekuatan takdir? Pada saat ini, Ziya berkata kepada Si Feng lagi, Jangan khawatir. Kakek Destiny Barentri adalah sosok paling misterius di gurun barat laut. Legenda mengatakan bahwa dia telah hidup di gurun barat laut dalam waktu yang sangat lama. Tidak ada yang tahu berapa lama dia hidup. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang pernah melihat wujud aslinya.